Dan Pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini, sudah ada rekan kami, jurnalis NTV Elisa Sinaga yang berada di gedung MPR DPR Senayan Jakarta Pusat. Selamat pagi Elisa, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat pagi Helmut dan juga Pemirsa, hari ini 580 agota DPR akan dilantik di gedung DPR RI. Acara sedianya dijadwalkan mulai pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Agenda pertama pada acara pelantikan hari ini adalah pembukaan sidang dari pimpinan sementara DPR RI yang mana nantinya pimpinan sementara DPR RI, MPR RI maupun DPD RI ini akan ditunjuk langsung oleh sekjen KPU RI terlebih dahulu. Nah pada randaun acara ataupun pada penetapan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang diselenggarakan pada Senin malam lalu di gedung DPR RI ini pengambilan sumpah atau janji ini akan dimulai terlebih dahulu oleh anggota DPR terpilih. Lalu dilanjutkan dengan anggota DPD dan yang terakhir adalah anggota MPR RI. Karena anggota MPR RI ini kan merupakan gabungan dari anggota DPD dan juga anggota DPR yang diajukan langsung oleh fraksi masing-masing. Pengucapan sumpah juga akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Terkait penetapan pimpinan DPR begitu ya meskipun sempat ada isu bahwa udah-udah MD3 ini akan direvisi namun kemarin kami sempat mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwa UU MD3 ini akan tetap seperti pada periode tahun lalu. yakni tidak ada perubahan begitu ya dan tetap berlaku pada saat ini. Jadi jika mengacu pada UU MD3 sendiri ketua DPR periode selanjutnya ini akan diutus langsung oleh partai politik pemegang suara terbanyak. Nah jika pada hasil Pilek 2024 PDI Perjuangan memegang perolehan kursi terbanyak yaitu sebanyak 110 kursi. Dari PDI Perjuangan sendiri menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Syarif Abdullah, Puan Maharani menjadi calon final Ketua DPR RI periode selanjutnya dari PDI Perjuangan. Sementara untuk Wakil Ketua DPR RI sendiri ini akan ada sebanyak 4 orang yang diutus oleh partai politik pemegang kursi terbanyak. Berarti di bawah dari PDI Perjuangan ini seperti ada partai Golkar, partai Gerindra, Nasdem dan juga PKB begitu ya. Sementara untuk MPR sendiri jika mengacu pada pemilihan Ketua MPR periode 2019 hingga 2024 ini ada 2 kandidat calon Ketua MPR pada saat itu. Yakni dari fraksi Gerindra adalah Ahmad Muzani yang mana sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan juga dari fraksi Golkar ada Bambang Susatyo yang terpilih menjadi Ketua MPR periode 2019 hingga 2024. Sementara untuk penetapan Ketua MPR skemanya masih akan sama seperti pada tahun lalu sedangkan untuk Wakil Ketua MPR ini masih akan berisikan 7 orang yang diutus dari masing-masing fraksi. Jadi di pantauan kami dari gedung DPR RI sendiri ini tadi sudah ada beberapa tokoh yang muncul yang sudah hadir. Maksud kami di gedung DPR RI tadi ada anggota DPR RI terpilih yang juga berasal dari kalangan pabrik figur ada Nava Urba dan Uyakuya. Nampaknya anggota DPR dari kalangan pabrik figur ini menjamur begitu pada periode saat ini. Tadi kami juga memantau ada anggota DPR RI yang menjabat pada periode sebelumnya dan periode tahun ini, periode selanjutnya maksud kami periode 2024 hingga 2029. Edi Baskoro Yudhoyono, tadi juga ada Ritwan Kapil yang mendampingi Atalia sebagai anggota DPR terpilih. Tadi kami juga sudah menanyakan di mana Atalia akan ditempatkan ini di Komisi 8 DPR RI. Ketika ditanya mengapa Komisi 8 DPR RI, Atalia menegaskan bahwa ini sangat berkaitan dengan dirinya yaitu terkait sosial dan perempuan. Kami juga sedang menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin. Helmut. Baik Elisa Sinaga, terima kasih untuk laporan Anda. Jurnalis NTV melaporkan langsung dari gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.